Oke, serbalik lagi sama gue Astrid Wasmagang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel. Kali ini gue lagi ada di Nih, di MDAX Garuda Motorsport, jadi di workshopnya. Lagi rame banget, memang di dalam. Nih, langsung aja kita tanyain, yuk ke dalamnya. Oke, ini kita sekarang mau liatnya, mobil-mobil yang ada di sini. Ini lagi biak, ini BMW apa nih, Om? Ini M46, tadinya sih mobil gue, terus laku. Oke, tadinya mobil gue, tapi laku. Laku. Terus ini sekarang dibalikin ke sini, mau om beli lagi apa gimana? Oh, enggak, enggak, enggak. Jadi gini, kalau gue penjual yang sari A. Ada bahasa ya gitu. Jadi yang kurang oke, pasti kalau dia beli mobil gue, gue akan bikin lebih oke lah, asal harga cocok. Oke, oke, oke. Jadi kayak karet kaca kemarin kurang oke, ada yang sobek-sobek, terus ini kemarin patah, akhirnya gue ganti. Oke. Terus, AC ada masalah, terus gue lagi benerin. Jadi ini tuh sebenarnya belum nyampe ke orangnya nih? Udah, orangnya yang punya mobil ini. Oh ini, koden ini. Yang kita bahas nih. Oke, oke, oke. Jadi ini sekarang lagi. Dia dari Aceh, tapi mobil ini dikirim ke Aceh. Ini lagi diapain tadi jadinya? Ganti karet kaca, ganti trang lid, terus sama servis AC. Servis AC? Abis itu dicuci, poles, bersih lah. Ini masih original dalamnya berarti ya, om? Masih original. Ini masih kulit-kulitnya juga ada. Iya. Ini karetnya doang berarti ya, om ya? Iya, karetnya, karet atas. Ini juga enggak nih? Oh ini enggak. Oh ini enggak. Enggak cocok harganya? Belum cocok harganya. Cocok harga, ayo ganti. Nah ini, ini sama orang yang punya ini kan? Dia ini tadinya cuma repair mobil ini, repaint. Mobil ini kan BMW 39 cuma dibikin pick up. Ih keren loh. Bal, Bal, lu lihat tuh, Bal. Sana, Bal. Keren loh, Bal. Ini nanti diisi apa nih, om? Ini akan gue tutup, karena dia akan pakai suspensi udara. Oke. Nah, ini nanti orang yang buat instalasi suspensi udaranya, dia akan ngerubah posisi tabung ini akan ada di sini. Oh gitu. Iya. Terus ini ditutupnya kayak mobil-mobil pick up yang lainnya gitu, bisa diisi barang atau segala macam? Betul sekali. Ini ada casingnya udah kita bikinin. Ini ada rangka-rangkanya, nanti kita tinggal bikin casing. Biar rapi. Ini berarti lu nambahin nih rangka ini, om? Rangka ini sebelum, nah ini dia. Mobil ini sebelumnya udah jadi, dari Aceh itu udah pick up. Iya, cuman untuk pengerjaannya itu, dempulnya sih alhamdulillah tebelnya 5 cm, 3 cm. Nah, sekarang ini. Kaget gue. Gue bikin bodi baru, ya sekarang. Jadi berapa cm ini dempul? Jadi gak bener-bener langsung besi. Langsung ya? Langsung besinya, makanya kelihatan di dalam itu udah gak ada. Ini tadi aslinya apa? Bodi apa ini? Eh, 39, seri 5. 39. Gila, abis berapa dia ngebikin begini ya? Abis banyak. Abis banyak. Terus juga dia interior semua ganti baru. Terus tadi yang gak ada sunroof, sekarang bikin sunroof. Gitu. Eh, gila loh. Dalam semua ganti baru. Tapi lucu loh ini. Iya. Ini ada ini ya, sound audio ini ya? Iya, pasang audio di belakangnya. Iya loh. Eh, ini tadi kelewat loh, om. Ini juga om tambahin ini. Kalau ini, ini karibian, dia abis repaint, terus ganti suspensi lebih tinggi. Ini ya, ini nambah ya? Iya, ini nambah juga. Ini dia om nambahnya? Iya, bikin. Kita bisa bikin-bikin kayak gini. Kalau ini fungsinya buat apa sih om? Dia ada dua macam. Dia ada yang gini buat dalam kota, kalau buat luar kotanya dia. Kalau buat kayak overall ada widgenya, ada lampunya. Jadi, bampernya tinggal plug and play aja. Oh, gitu. Iya, jadi kalau bosan tinggal tukar mau pakai yang mana. Kemarin dia pakai wings, sekarang bosan, nggak mau pakai wings, ada lagi. Pakai yang ini. Iya, itu lampu-lampunya semuanya. Iya, interior dalam juga udah dirubah semua. Apa? Suspensi tadi yang kasih kering ini, kita ganti juga suspensinya. Mantap. Banyak banget nih mobil-mobilnya ini. Ada lagi nggak mobil-mobil? Eh, banyak sih mobil. Banyak. Ini aja nih, ini. Ini BMW E24. Ini project restore. Ini banyak BMW ya? Iya. Kali ini banyak BMW ya? Ini restorasi, tadi full karat. Ini ada repaint semua. Full karat, om nerima juga full karat? Iya, full karat. Jadi kita... Dempul-dempulan lagi gitu. Iya, kita last-last lagi semua. Gila. Berapa lama nih om pengerjaan full karat gitu? Setahun. Setahun? Setahun kalau nggak males ya, om ya? Iya. Bisa dua tahun ini. Jadi mobil lupa lah ibaratnya ini nih. Di sini setahun. Tapi ini udah beres nih om? Untuk cet-cetnya. Sudah, lagi-lagi mau masang kaki-kaki, lagi nunggu mesin. Mesinnya mau dipakain apa nih om? Mesin aslinya lagi di restorasi. Ini kemarin abis powder coat kaki-kaki, terus masang coilover. Wih. Ini udah tahun keberapa? Ini tahun pertama. Tahun pertama ya? Masuk tahun kedua berarti nanti nih. Ada lagi, ini mobil balap. Mobil balap. Ini nih. Ini BMW 535. BMW lagi loh. Iya, E34 535 full spec. 3500, aslinya udah sunroof. Lagi diapain di sini? Lagi di restore semua untuk mesin. Kalau restore mesin tuh biasanya diapain sih om? Diganti semua paking-paking, ring seher, petal jalan, petal duduk. Kita check-in semua. Terus sensor-sensor yang kurang oke, kabel-kabel yang kurang oke. Kalau restorasi kayak gitu berapaan om kira-kisarannya om? Kisarannya dari 50 sampai unlimited. Tergantung kerusakan ya berarti ya? Iya, tergantung dari seleranya dia juga. Kadang-kadang mau restore juga ada restore mode. Karena restore itu kan ada restore mengembalikan ke... Kondisi awalnya sama restore yang tambah lagi. Iya, masukin ke restore mode. Restorasi sambil modifikasi. Kalau ini dia semi-semi restore modifikasi lah. Oh. Mau dibikin apa dia rencananya ini om? Mau dibikin kayak normalnya BMW 34. Cuman ditambahin mode-nya apaan? Mode-nya itu ya velg. Nanti akan lebih cepat lagi. Velg-nya akan diganti-ganti. Oke, oke, oke. Ih, keren loh. Nah, lu punya mobil keren apa lagi nih om di sini om? Itu ada di belakang. Ada banyak sih. Boleh om, dua om. Kita lihat om. Ini abis repaint. Di repaint? Abis di repaint. Tadi warna silver. Ini apa ya? Ini mercy boxer. Mercy boxer? Iya. 220E. Ini ganti jok juga? Ganti jok juga. Ini restorasi full juga. Wow. Mesin juga udah. Nanti kita bersihin aja. Gitu. Ini mau ganti karet kaca belakang. Karet kaca belakang? Iya. Makanya ini karat-karatnya dihilangin dulu. Kemarin nggak? Iya, ini copot-copot semua. Iya. Ini lagi diapain? Lagi di amplas-amplasin? Lagi di amplasin dulu. Nggak, bisa dihilangin karatnya. Ih, gila. Banyak banget loh. Ini kalau full restore gini, kisarannya berapa nih om? Bisa sampai 100 ya. Tadi ini kaca kan baret-baret. Ini udah hilang nih baret-baretnya semua. Pokoknya dia kayak baru lagi. Bukan diganti kan? Bukan. Hilangin baretnya. Ter banget nih. Iya. Ada lagi nggak om? Itu. Ini punya celebgram otomotif nih, mas Hakim. Wih, ini mobil apa nih om? Ini BMW E12. E12? Iya. Dia abis ganti karet kaca, lagi proses ganti karet kaca, terus yang kropos-kropos, dirapihin, semua. Ini ceter banget ya? Iya, ini pake suspensi udara. Oke. jadi bisa naik turun celup banget ini ya di kebetulannya mobilnya full bbs jadi interior interior juga ya di ini ya bbs kaki-kaki bbs setirnya juga udah diganti itu ya gila 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 banyak banget di project ini bentar gue mau nanya nih karena gue nggak tahu nih kacanya memang disini ya Om ya ih sumpah gua nora banget Om ini kasihnya disini ya iya betul ini tambahan tambahan juga ini mobil-mobil busuknya ini gini nih nah ini kron lagi restorasi lagi restore juga berdari bodi segala macem semuanya berarti ya ini mobil tadi kita berakan dihajar dari belakang terus ya Mas kayaknya restorasi aja berapa lama tuh kalau restorasi habis kayak gitu terambat bertabrakan setahun juga kayak depan ini target kita dua bulan dua bulan ini gak cepet kok dua minggu udah beres gantung dari tingkat kesulitannya ya dan tingkat waktunya kalau waktu sih pasti kalau disini Insya Allah waktu kita mereka pada lancar semua pada lancar waktunya pada lancar ya di sini ini waktunya ini juga mau mulai nih ini baru mau mulai nih ya ini apa Holden Torana ini mobil tahu di berapa nih Om nggak tahu deh kalau Holden banget ya mau diapain ini Om mau di restore kayak mobil baru mau bikin kayak gini warnanya unik loh ini coklat tapi mau dibikin merah cabe eh merah cabe pelaknya bling-bling nanti nih pasti ini kayaknya mau dibikin kayak mobilnya terotor Toreto oh Toreto siap-siap fashion various ya gitu nah itu ada ya ini land rover kenapa popong begini ya ini kan lagi proses restorasi jadi land rover ini ini nanti mau dibikin adalah mobil blind fan item semua gitu kosong ini jadi box blind fan blind fan oh nah kaki-kakinya dari land rover ini kita rubah pakai kaki-kakinya land rover ini PR dong ngerjainnya nah itu kita lagi ngerjain di depan ini kita lagi rubah ini ke bawah bunyanya land rover ini nyangkut ininya land rover jadi lagi di cangkok nih kawin silang lagi di cangkok mesinnya juga pakai mesinnya Toyota siap-siap-siap-siap ini juga ya loh banyak banget ini ini yang paling keren nih ini apa ini mobil legendnya di dunia legend bukan Indonesia aja kenapa legend ini mobil lewat WRC tahun 95 WRC tapi tapi masih kondisi bagus banget nih kayaknya kondisi ini udah ditambahin ya jadi malu tadinya busuk juga ini tadi kerap dimana-mana ini udah selesai orangnya cuma lagi nunggu wangsit untuk warna yang bagus oke sebenarnya udah beres ini ya beres tinggal warna doang nih tinggal warna doang ini mau dibikin dibikin apa nih sama dia kayaknya mobil balap juga nih iya tapi ya orangnya secara-cara-cara unik nih mau dibikin buat mobil balap juga soalnya full bar-nya ya ini Force Escort-Costwork wow yang dulu dipakai Makarul Saints buat WRC ya ini mobilnya kayak gini gila-gila banyak banget ini ini mobil pensiunan ya akbar lain mobil pensiun karena sekarang kan M6-nya gue yang bikin nah ini mobil lamanya di sini mantap banyak banget ya pokoknya kalian yang mau pada modif mobil udah percayain aja langsung lah komandri mau segila apapun ide kalian bawa aja dulu kesini Insya Allah bisa dikerjain sama orang gila ini juga nih kalau ini ada Jimny wagon ih lucu loh tapi ini Jimny wagon iya jadi basic ini dari Corsica emang masih udah panjang begini cuman ini kita modif lagi biar lebih rapi ya ini kan kalau yang dari bawaannya kan masih kurang oke lah kasar gitu kasar nanti kita nih step-by-step nih makin di sini makin di belakang makin lebih rapi nanti akan ditemuin dia minta di restore juga ininya apa setnya semua segala macam semua semua di restore itu kalau di sini menerima mobil apapun atau ada spesifikasinya Om sebenarnya sih kita menerima mobil apapun gitu cuman karena emang gua mainnya di BMW makanya jadi kebanyakan BMW sebenarnya kalau untuk bengkel gua udah bengkel umum mobil apapun sebenarnya bisa masuk masuk apaan saja masuk apaan saja masuk ya apaan saja masuk ya apaan saja habis tabrakan di tol ya Allah ya beliau ini lagi ya bukan ya kita nggak mau lagi kesulitan finansial juga makanya kita taruh silahkan oke 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 siap siap kena musibah jadi mobil yang kena musibah pun kita bantu siap langsung aja datang alamat ada di bawah nih tadi yang udah gua bilang kalau kalian punya ide apapun buat modif bawa dulu aja konsultasi nih kasih orang gila ini satu ini semuanya lu coba lu lihat tuh yang sampai keriput-keriput mobilnya udah diterima disini lu oke siap thank you banget Om Andre sukses terus thank you Asrit udah baru lagi nih jangan setahun lagi baru datang aja ya Ayo loh ntar-ntar ini beres di BMW-nya kita datang lagi ke sini deh siap sekian dulu Acer video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya gua bahwa streethouse magang undur diri pemandra juga jangan lupa inget velg inget HSR